Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Kembali lagi di Tengkuruk Channel Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat Dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin So guys, saya baru tahu guys Setelah kawan saya bagi tahu dari Indonesia Ada satu pesta yang dinamakan Pesta Obor ataupun Pawai Obor Langkat Apa benda ini guys? Ini salah satu dia bilang Kebudayaan yang ada di Indonesia Masya Allah Menarik perhatian saya ini apabila saya tengok Begitu sesuatu yang baru saya nampak Jadi ayo kita semak video ini Bagaimana situasi yang ada di Indonesia Yang saya tidak ketahui Ataupun teman-teman yang ada di Malaysia khususnya Sekurang-kurangnya perkara seumpaman ini Kita dapat mengetahui Apa acara ataupun apa program Ataupun kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia Nah itu yang sepatutnya yang harus kita kongsi bersama ya Jadi ini video saya tengok dari channel Riki Amsal ya guys Jadi kepada kalian yang menonton video ini Sama-sama juga kita support ini channel Riki Amsal Dengan memberi like, komen Dan bagi yang belum subscribe channelnya Bolehlah subscribe Jadi saya tidak sabar lagi Jadi kalian mau tengok bagaimanakah Pesta Obor Yang saya tahu Pesta Obor Begitulah Tapi kalau di sini Pawai Obor Langkat 2022 Acara ini baru-baru sejak ini rasanya Sebab saya tengok di sini 12 Julai 2022 Jadi jangan lagi kita berlama-lama Saya mau tengok bagaimana Pesta Obor yang ada di Indonesia nih Macam mana? Yuk saya mau semak video ini Wah itu baju merah saya punya teman itu guys Ini dari Indonesia nih Dari Aduh kok kayak gini ya ampun Masa dia kayak gini rusak Coba lah Aduh ini nih Ini dia bagi kenal sama kami guys Pasal Indonesia Ini mas Dodi Nah mas Dodi Yang ini Riki Ini namanya Yang saya performennya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dodi bijanya ya Kok sabar dulu biar aku pening Oh iya Understand? Ya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Dimanapun kalian berada Jadi hari ini aku nak cakap bahasa Malaysia kan Bisa ya Bisa lu ngomong bahasa Malaysia ya mas Kapan datang ke Malaysia Tapi saya dengan teman-teman sudah sepakat untuk datang ke Medan Medan sebab Om Dodi bagitahu banyak tempat-tempat yang menarik di Indonesia Jadi dia mau bawa kami melibur di Indonesia Jadi itu yang saya rasa satu Oh kedekatan dengan masyarakat Indonesia ni Khususnya teman baru saya ni Dodi Wijaya ni Dia banyak bagi kongsi ya Ataupun sharing dengan kami Tentang budaya, adat dan juga Banyak benda-benda yang baru kami ketahui Yang ada di Indonesia Ayo ayo lanjut Jadi hari-hari Hari malam hari ini teman-teman Yang ada di Malaysia Aku mau nunjukin Keindahan Indonesia Yang ada di Kabupaten Langkat Yang ini yang akan ditunjukkan Salah satu dari ribuan Keindahan yang ada di Indonesia Cakup Cakup Jadi kita tengok ni guys Sebab ini Dodi dia mau perkenalkan Indonesia sama kita Jadi kita tengok apa yang ada di tempat dia ni Yuk Apa barang ni Jadi seperti apa keseruannya Nah malam hari ini aku ga sendirian Aku ditemanin oleh teman Mister Babau Teman aku juga konten kreator asal Indonesia Yaitu Mister Babau Nanti kita akan seru-seruan Kita lihat Suasana Ya Memperingati kah Memperingati Memperingatin hari Raya Idul Adha Ke Seribu Semaratus Seribu Empat ratus Empat puluh tiga hijri ya Empat puluh tiga hijri ya Memperingati Raya Idul Adha Sampai dibuat Pesta Sumpah Mak ini ya Wow Keren banget sih Kita malam ni nak cakap bahasa Jawa Tapi sejujurnya Teman-teman cakap Indonesia pun Saya faham ya Cakap bahasa Malaysia pun Saya bisa faham Saya boleh memahami Bahasa Indonesia tu Sembilan puluh lima peratus Saya boleh faham Walaupun saya asli orang Malaysia Tetapi Yalah kerana Macam kedekatan itu ya Membuatkan saya memahami Boleh berkomunikasi Dengan orang Indonesia Ha Keren kah Keren tidak keren Mana Orang dari Medan Daripada Jakarta Daripada Surabaya Bagi lokasi kamu Komen di bawah Asal daripada mana Lepas tu bagi sepotong ayat Apa kabar Dalam bahasa Sebab kalau di Bahasa di Indonesia lah Sebab yang saya tahu Di Indonesia ni Lebih daripada 700 etnik ya Suku begitu Jadi Apa kabar ya Apa kabar kamu Jadi bagi Untuk Bahasa Mungkin bahasa Batak Macam mana perkataannya Sekurang-kurangnya Yang memaca komen Dia tahu ini Oh dari Batak Begini Apa kabar Begini Cara Pertuturannya Macam tuh Barulah Seru Oke lanjut Kita tengok Itu 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 Ini Di Langkat Melayu Yang Notabene Hampir 70% Adalah Orang Melayu Suku Melayu Oke Teman-teman Jadi Menghemat waktu Nanti kita lanjut Di Tempat Kejap Saya tertarik Hampir 70% Adalah Orang Melayu Suku Melayu Di mana Di mana Yang mana Kui Karena di Kabupaten Langkat Ini Di Langkat Hampir 70% Itu Orang Melayu Benarkah Guys Benarkah Wow Saya terkeduh Sebab apa Nanti saya Bagitahu Di akhir Video Nanti Adalah Tanah Melayu Yang Notabene Hampir 70% Adalah Orang Melayu Suku Melayu Oke Teman-teman Jadi Menghemat waktu Nanti kita lanjut Di Tempat Paling enak Oke Melayu Indonesia Bahkan Guys Oke Guys Jadi hari ini Saya mau Kasih Lihat Lagi senang hati Bangsa Indonesia Itu Kalau cakap Melayu Nanti Ada pula Yang terasa Hati Tapi Saya paham Apa ini Perasaan Kawan-kawan Di Indonesia Jadi Saya Apapun Yang Kalian Mau Apa ini Iyalah Sebab Kalau yang Sebelum-sebelum Ini Saya ada Nampak Juga Macam Diorang Tidak Mau Jadi Sebagai Dikatakan Melayu Itu Jadi Saya Saya Ambil Kesimpulan Agar Sama-sama Senang hati Bangsa Indonesia Jadi Dia satu Yang penting Kita dapat Bersilaturahim Itu Matlamat kita Dapat Bersilaturahim Walaupun Bukan Bangsa Melayu Bangsa Apa Itulah Allah Ciptakan Manusia Ini Pelbagai Bangsa Suku Bentuk Rupa Dan juga Warna Kulit Dia Cipta Banyak Jadi Tujuannya Adalah Untuk Saling Mengenal Bukan Bermusuh Musuhan Jadi Kita Kena Lagi Banyak Kita Punya Teman Lagi Banyak Kita Punya Sahabat Lagi Bagus Walau Apa Juga Suku Walau Apa Juga Bangsa Walau Apa Juga Warna Kulit Jadi Ayo Kita Tengok Panjang Saya Ngobrol Akhirnya Tidak Tengok Apa Yang Ada Di Langkat Ini Kalian Semua Pawai Obor Itu Budayanya Di Indonesia Jadi Setiap Memperingati Idul Adha Masyarakat Itu Mengadakan Yang Namanya Pawai Obor Jadi Kul Berani Masuk Di Dalam Berani Masuk Jadi Teman Saya Kita Ditemenin Oleh Mister Babau Untuk Masuk Ini Meramaikan Acara Pawai Obor Saya Tengok Ini Macam Mana Pawai Obor Ini Ada Sekitar Ribuan Orang Yang Pasti Kalau Jalan Sampai Yang Belakang Nih Alam Mas Dodi Nanti Bagi Terang Ini Kenapa Dibentuk Macam Yang Ini Mungkin Ada Kalau Untuk 2-3 Juta Orang Ada Ini Ini Bagus Nih Tiga Juta Orang Karena Apa Ini Pakai Baju Melayu Nuansa Melayu Wow Guys Disini Kalau Orang Kawinan Nikahan Begini Pemakaiannya Pantas Saja Dia Bagi Tau 70% Disini Orang Melayu Macam Ini Guys Kalian Pidi Tengok Di Google Orang Malaysia Kawin Pelamin Bagi Ini 100% 100% Ada Tanjak Ada Busana Ada Samping Jadi Penilaian Kita Ini Gimana Ini Penilaian Masjidnya Bagus 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 Dari Cara Mereka Itu Diem Kalau Merdeka Dari Mana Lihat Bagus Kan Tuh Jadi Ini Ajar Apa Festival Paleobor Disana Dereka Buat Ini Bentuk Bentuk Masjid Lepas Letak Lampu Hias Masjid Berhias Yang Ada Roda Boleh Bawa Jalan Lepas Dipamerkan Untuk Pertandingan Begitu Ya Guys Dari Kampung Tercinta Belakang Tangsi Belakang Paul Sekstabat Temanya Dia Nuansa Melayu Ijau Kuning Guys Kita Yang Mukul beduk Keren Kayaknya Gayanya Gila 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 Backpack Wow Saya merinding Jadi Semua itu Harus diatur Dari langkah Mereka ini Bakal nilai Mana yang rapi Mana yang gak rapi Oke Kak 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 Iya Tentikal 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 Manis Nah Begitu Yang kedua Dari 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 Ini Ini Ada Hutan Ada Setannya Bagus Ada Kreatifitasnya Kayak gitu Yang mukul beduk itu Dia pakai daun-daunan Daun coklat Jadi Di Malaysia ada gak kayak gini Ada 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 Kalau di Malaysia Dia bukan namanya Pawai obor Tetapi dia Macam Apa ini Maulut Maulut Nabi Dia akan bawa Spanduk Spanduk itu yang Bina Lepas itu adalah Ayat-ayat Al-Quran Disitu dengan Apa ini Hadis-hadis Macam itu Lepas itu diangkat spanduk Lepas itu Rame-rame jalan Seumpama ini Tapi yang Uniknya disini Yang saya nampak Ada tambahan disini Dia bawa yang Setiap kepala Yang itu Macam Rumbungan itu Rame-rame itu kan Dia ada satu Simbolik Ada yang masjid Ada Ka'bah Itu yang Satu daya tarikan lah Kreativiti Untuk menarik lagi Menyeruhkan Ataupun Lagi seru Keadaan ini Suasana itu Hidup Wow 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 Kita mau lihat Wah Ini keren nih Persatuan Nurul Yakin Dusun satu desa Bukan desamu ini Bukan Dusun satu Wih kok cantik-cantik kali kan Tekan-tekan orang Kita tanya Dari mana ya Suka jadi Suka jadi Suka jadi mana Cipang ayam Masjid 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 Nurul Yakin Berapa orang yang ada di jalan 117 Wah Ramai Cantik Cantik Besananya Dia pakai Tanjak Wah Keren nih Itu gurunya tuh pasti Itu gurunya tuh Gak kan Gak Penuh dengan semangat Wah Scoring ini bagus Oh Suara-suara bagus Ada kebun kan Ada kebun Ada kebun Tuh Tuh Harus semangat Wah Ini buat kita jadi goyang Apa? Aku mau goyang aja kayak gini Goyang aja Jok Tanya-tanya Jangan Tanya-tanya 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 Wah ini konsepnya hitam-hitam Wah Hitam dengan Coklat ya Nah itu cantik tuh Baitul Rahman Tuh Itu harus kita lihat tuh Jadi teman-teman Dimanapun kalian berada Ini salah satu Budaya Indonesia yang ada Di Kabupaten Langkat Ini rame sekali ya Nah Dan ini dari Irma Kabupaten Langkat Oh ramai ya Ini salah satu kebudayaan Nah So guys Untuk kali ini Saya sudah nampak Kebudayaan Antara salah satu ya Kebudayaan yang ada di Indonesia Lihat saja nih Begitu Suasana Silau Apa Gilang gemilang Dengan kehadiran Ramai orang Suasana Aidil Adha itu disambut dengan penuh Wow Wow Sungguh luar biasa Ramainya Lepas itu semangat Takbirnya Begitu ramai Kalau disini guys Dia Iyalah Kalau di tempat sekitar saya Tidak tahu lah tempat lainnya Dia Macam Biasa-biasa sejak Cuma kita sambut lah Macam Aidil Adha Lepas solat sunat Aidil Adha Lepas itu Kita tiri Korban Potong lembu itu kan Lepas itu Dibagi-bagi Kepada Sandak saudara Kepada orang yang memerlukan Pakir miskin Dibagi-bagi Itu daging lembu Jadi disini ternyata Di langkat ini Di tempat ini Si Riki Amsal ni Ada Satu Apa ni Pesta Ataupun dinamakan Pawai Obor ya Acara yang begitu menarik Yang inilah yang tidak ada di negara asing guys Seperti di Jepun Di Amerika Jadi inilah yang menjadi daya tarikan Kepada pelancong-pelancong Sebenarnya Indonesia yang saya nampak Banyak Dia punya Kelebihan Antaranya Kepelbagaian budaya itu Apabila banyak budaya Tidak ada tempat orang Maka itu Hampir berapa juta ya 200 juta kah 200 juta kah 200 juta Itulah lebih kurang yang saya pernah terdengar Macam itu Pelancong datang setiap tahun ke Indonesia Sebab apa? Kerana Kepelbagaian Dia punya budaya itu Yang menjadi daya tarikan Kepada orang-orang di luar sana Jadi dengan adanya video Sumpama ini Dapat lagi Kami seperti orang Malaysia Dapat melihat Bagaimana situasi dan juga Kebudayaan-kebudayaan Yang ada di Indonesia Jadi terima kasih Kepada Dodi Wijaya Dengan tadi siapa? Ini Wiki ya Ricky Amsal Sebab berkongsi video ini Dengan kami Dan dapat ditatap ya Oleh orang-orang Malaysia Dan juga Kepada kalian yang menonton video ini Adakah kalian salah seorang Daripada tempat ini? Kalian bolehlah komen di bawah ya Jadi itu saja Apa yang penting Kita jalinkan hubungan silaturahim ini Agar kita dapat Eratkan silaturahim Tanpa sebarang masalah Dan juga Agar kita punya hubungan Kedua negara ini Sentiasa aman guys Itu yang kita mau Tengok saja Disini ada juga orang Melayu Malaysia ada Melayu Jadi Apa istilah itu guys? So Kalian boleh komen di bawah Jadi itu saja daripada saya guys Kita bertemu lagi Di video akan datang Mohon maaf Kalau ada sebarang Kesalahan Ataupun kesilapan kata Daripada saya Saya minta maaf Jadi Apapun Hatu renuhun Kerana menonton Reaction kali ini Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jokatuh